Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Sobat WK Ketemu sama kita dari Pelangi Penjatiasi Kita mau bicara Tanaman Ini yang Kita mau angkat Aglonema Kita bicara Aglonema Ayunindi dulu ya Nih Ayunindi Warna merahnya Marun Untuk tampilan di meja Nggak bakalan nyesel pokoknya Ini bisa buat koleksi Bisa buat Penambah indah ruangan Jadi nggak cuma ada hijau aja Ini Merahnya Keren Nggak bakal nyesel pokoknya Oke Terus Ini kita punya Aglonema Susom Jaipong Kultur Setang pendek ya Ini udah tanian lokal Jadi Untuk kualitas Untuk kekuatan dengan kondisi cuaca Dan kondisi di Indonesia Khususnya Jakarta Bekasi dan sekitarnya Ini udah kuat Jadi nggak usah Nggak usah takut Nggak usah takut Akan Tanaman ini Mati Udah tanian lokal Oke Sekarang Kita punya Ini namanya Aglonema Kansa Ini Aglonema Kansa Juga Bisa dibilang Bandel ini Dari coraknya Corak garis pingnya Corak hijaunya Batangnya Ini cantik banget ini Ini Kalau ada Di sudut ruangan Apalagi kalau punya Di meja kantor Wih Nambah Prestisnya Bisa Nambah Prestis kita Di kantor Atau Kalau punya kolega ya Kolega-kolega Bisnis Ini bisa Nambah Pamor kita Ini Aglonema Kansa Kalau untuk harga penjualan Ya bisa dibilang pedas Lumayan pedas Tapi dengan harga pedas ini Nggak bakal nyesel Kayak keren pokoknya Oke Oke sekarang Kita bicara Perawatannya ya Sebenarnya sih Perawatan untuk Aglonema Dibilang sulit Nggak juga Balik lagi Passion kita Cintai dulu Apa yang kita tanam Kalau udah cinta Sayangnya Kalau kata Anak-anak sekarang Bucin pokoknya Bisa jadi bucin Nama ini tanaman Iya kan Oke Perawatannya Emang mudah Dibilang mudah Ya Cukup mudah Untuk penyiraman aja nih Penyiramannya Cukup Satu minggu Sekali aja Nggak usah Sering-sering Kesian Sering-sering Ntar dia meriang lagi Kan nggak lucu Tanamannya meriang Masa dikerok Janganlah Satu minggu sekali Cukup Buat Aglonema Kenapa satu minggu Sekali Kalau jarak Waktu Penyiramannya Terlalu sering Menurut pengalaman Saya Misalkan dua hari Sekali Tiga hari Sekali Itu terlalu sering Jarak penyiraman Terlalu rapat Waktu penyiramannya Nanti resikonya adalah Di akar bonggolnya Kalau akar bonggolnya Udah sakit Bahasanya Lonyot Nanti Akan Berimbas Kepada Batang Daun Rusak Mati Akhirnya Kan bucin Kalau udah bucin Sakit hati nanti Kalau kayak gitu Iya kan Kenapa satu minggu sekali Adalah Untuk Aglonema Lebih baik Dia Layu Karena kurang air Daripada mati Kebanyakan air Kan gak lucu Kayak orang Kebanyakan air kembung Kan gak enak Oke Untuk pemupukan Dibilang Terlalu Sulit Enggak juga Pemupukan Cukup Tiga bulan sekali Atau enam bulan sekali Itu cukup Kalau bisa Jangan pakai Pupuk kandang Karena itu kan Masih panas Kalau pupuk kandang Resikonya balik lagi Ke akar Bonggol Batang Daun Nanti lonyot Karena panas Kalau pupuk kandang Mendingan pupuk-pupuk Yang biasa aja Nanti bisa dicari Di toko-toko tanaman Yang jual pupuk Mudah Terus Medianya Untuk aglonema Dia butuh media yang poros Bukan media yang basah Tapi poros Tidak terlalu kering Dan bisa menyimpan basah Dengan jarak waktu yang lama Kalau di kita Media tanamnya Cuman pakai Kokovit Sekam mentah Sekam bakar Tiga itu aja Oke Tiga itu aja Saya ulangin Kokovit Sekam mentah Sekam bakar Untuk kokovit Misalkan belum di fermentasi Di fermentasiin dulu Pakainya EM4 Fermentasi Baru dicampur Dengan Sekam kering Sekam bakar Baru dicampur sama kokovit Bisa digunain Untuk aglonema Oke Oke Sekarang kita bahas Masalah harga ya Dari tiga item tadi Yang udah disebutin Kita mulai dari Ini Ayu Nindi Yang warnanya Merah marud ini Yang cantik nih Ini di kita Di pelangi pelangi jatiasi Start harga Dari 400 ribu Ya masih bisa lah Nego-nego Nego-nego tipis Tapi beli ini Gak kok nyesel Oke Berikutnya Ini kita suksom Ada yang besar Ada yang kecil Untuk yang besar Harga 400 ribu Masih bisa nego juga Ini yang kecil ini 300 ribu Masih bisa nego Untuk yang kecil ini Ini unik nih Dalam satu batang ini Ada dua daun Kalau kayak Kawan-kawan Pernah ngeliat Buah pisang Ada yang gancet kan Nah ini kayak gini nih Satu batang ada dua daun nih Unik Untuk tampilan di Meja Di rumah Di rak Wah Keren nih Keren Terus Ini Aglonema Kansa Kan tadi kita bilang Harganya pedas ya Ini kita jual Satu juta Dengan kondisi Tiga daun Plus up Satu daun Jadi total nanti Bisa empat daun nih Harga ciamik Kondisi keren Daun cantik Harga satu juta Masih bisa Nego Terus Kan kadang Kawan-kawan ada yang nanya nih Wah Harga mahal Kemahalan itu Harga Kita gak masuk kantong Sekarang gini Mahal murah Itu relatif Contoh Kawan-kawan beli motor Supra Dengan harga Kawasaki Ninja Itu mahal Tapi kalau Kawan-kawan Beli Motor Supra Dengan harga Supra Itu gak mahal Kawan-kawan beli motor Ninja Dengan harga Ninja Itu gak mahal Jadi Mahal atau murah itu Relatif Balik lagi Cintai dulu Apa yang mau kamu tanam Oke Apa yang mau kamu pelihara Cintai itu dulu Terus Kalau kawan-kawan Mau Ngelihat koleksi kita Bisa Datang langsung Atau Hubungi Ke Instagram kita At Pelangi Plan Jatiasi Atau ke Facebook kita Pelangi Plan Jatiasi Bisa tanya-tanya Lewat DM Atau Whatsapp Nanti kontak ada di bio kita Datang langsung Oke juga Itu lebih Enak lagi Kawan-kawan bisa milih langsung Bisa melihat kondisi tanamannya langsung Ada di Jatiasi Alamatnya Catat ya Klaster Taman Pelangi Blok A5 Jalan Primandada 4 Gang Haji Mpet RT 4 RW 3 Kelurahan Jatiasi Kelurahan Jatiasi Kecamatan Jatiasi Bekasi Samperin tuh Jangan sampe enggak Ntar nyesel Sayang loh Tanaman-tanaman cantik Gini Kalau enggak Diadopsi Oke Jangan lupa Kunjungi Instagram kita Facebook kita Pelangi Plan Jatiasi Oke sekian dari saya Terima kasih Sudah mantengin Video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax